Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam satu obis Salam sedor, hari CVA sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA sodor Oke teman-teman, berjumpa lagi Ini kita kedatangan Unit senapan angin bocap F-Ecron Mahameru Mantep banget, ini Varian warna terbaru Yang baru red Kemarin kehabisan unitnya Sekarang udah ready Setok kembali, mantep banget Oke, langsung saja Kita buat tes akurasinya dulu Nah ini udah kita siapkan Teleskopnya, mantep banget Oke ya, sekarang Kita lihat dulu tes akurasinya sebelum Saya jelaskan tentang spek-speknya Oke, terima kasih, kita lanjut Lihat tes akurasinya Terlebih dahulu, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sulara, salam satopi, salam jedor Hari CVA sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat CVA sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita ngetes akurasi unit senapan angin Terbaru yang kemarau udah kehabisan Yaitu adalah unit senapan angin Bocap FX Maha Meru Oke, mantep sekali Atau FX Crown Maha Meru Oke, mantep sekali Ini kita tes long rank Jaraknya kurang lebih 50 meter Seperti biasa nembak pohon kapu Mantep banget Ini unit terbaru, keluaran terbaru Nanti saya perlihatkan unitnya Dan saya jelaskan tentang spek-speknya Mantep banget, oke Disima baik-baik untuk video tes akurasinya Ini saya sendiri yang ngetes soalnya Yang seni perandalan kita Mas Afik lagi agak sibuk Nervis bareng-bareng lain Nah, seperti itu teman-teman, oke Ini larasnya yang pakai laras import Yang tanpa merek Mantep banget Jarak idealnya kurang lebih 70-80 meter Ini kita pakainya pelurunya Yang cocok ini pakai peluru Hercules Mantep banget, oke Mohon maaf kalau agak ngeblur Tidak kelihatan itu Oke Soalnya memang agak jauh ya teman-teman Mantep banget ini akurasinya Oke Kita langsung saja lihat tes akurasi berikut ini Oke teman-teman Kita cari sasarannya Yang ini dulu ya Mantep banget Kena satu kali Oke sekali Oke Dua kali Mantep sekali teman-teman Tambahin lagi yang ketiga kali Apakah masih di situ Oke Kena lagi tiga kali Coba kita Tidak ke atas Cari Yang lain Oke Yang ini ya Teman-teman Coba Oke Tiga kali mantep tadi Yang kecil-kecil ini Sudah habis teman-teman Oke Kena Mantep banget teman-teman Apakah bisa jatuh Empat kali ya Mantep sekali Oke Jatuh Jatuh teman-teman Mantep banget teman-teman Oke Sampai Jatuh teman-teman Oke Kita cari yang lain lagi Lima kali ya Mantep banget Oke Ini kayak ada Kecil ini Oke Kena lagi Mantep banget Enam kali Oke Tambahin lagi Gak ada yang Kecil lagi Teman-teman Bentar Nah itu kayaknya Kecil Yang atas sini Oke Ini Kita tahu yang mana Teman-teman Oke Yang ini aja ya Yang satu ini Apakah kena Apakah saya bisa juga Oke Kena teman-teman Ternyata Mantep banget Apa Saya tambahin Satu kali lagi Nah biar Genap Delapan Kayak pintu surga Wish Mantep Bismillahirrahmanirrahim Oke Kena Kena teman-teman Mantep Banget Teman-teman Oke Lulus tes Akurasi Ini dia Unitnya Saya perlihatkan Oke Bentar Teman-teman Oke ya Ini dia Unit Senapan Angin Bocap FE Mahameru FE Kron Mahameru Mantep Banget Keluaran terbaru Udah ada Variasi Serobonya Warna Merah Dan juga Variasi Warna Biru Juga ada Ini Trigger Ada disini Mantep Belakang Otomatis Kalau ke depan Normal lagi Nah ini Full CNC Oke Ini pakai Standless Ini juga Pakai Standless Dreadnya Udah Pembuatan Standless Mantep Banget F Echro Mahameru Oke Sekali Mantep Banget Oke Dan ini Nampaknya Dari Sebelah Kanan Oke Mantep Banget Tarikan Tarikan Set lever Oke Sekali Cancel Kokang Bisa Kanan Dan juga Bisa Di kiri Ya Teman Teman Triggernya Udah Menggunakan Trigger Match Manometer Ada Di bawah Sini Mantep Panjang Laras Kurang lebih 65 cm Oke Ini jaranya Sampai Sana Yang Atas Tadi Yang Ini Teman Teman Mantep Banget Oke Sekali Udah Lulus Tes Akurasi Siap Jual Siap Di Order Semuanya Mantep Banget Ini Pake Paper Bolong Tadi Yang Saya Tes Akurasi Mantep Banget Oke Teman Teman Tadi Udah Lihat Ya Untuk Tes Akurasi Dari Unit Senapan Angin Bocap F F Akron Mahameru Mantep Banget Ini Dia Unit Terbaru Yang Baru Saja Ready Hari Ini Ready Setok Ada 17 Unit Mantep Banget Teman Teman Oke Unit Tentunya Ini Juga Udah Full CNC Jadi Luar Dalam Pembuatannya Udah Pake Asin Semuanya Jadi Lebih Safety Lebih Halus Lebih Rapi Lagi Mantep Banget Teman Teman Oke Ini Dia Unit N F Akron Mahameru Laras Tentunya Juga Masih Laras Import Meskipun Tanpa Merak Laras Import Langsung Import Dari Luar Negeri Ini Panjang Keseluruhan Kurang Lebih 65 Sentimeter Mantep Banget Teman Teman Peluru Yang Cocok Pakenya Hercules Jarak Akurat Jarak Ideal Yaitu Di 70 Sampai 80 Meter Pelurunya Pake Hercules Kalau Hercules Terus Jangan Dikontak Ganti Pake Peluru Peluru Lainnya Teman Teman Seperti Itu Teman Teman Dicocok Hercules Terus Jangan Dikontak Ganti Pake Peluru Peluru Lainnya Oke Oke Ini Laras Laras Banyak Dari Bahan Baja Simples OD 13 Alur 12 Pajangnya Kurang Lebih 65 Sentimeter Mantep Banget Teman Teman OD 13 Cocoknya Pelurnya Pake Hercules Kalau Peluru Slug Atau Peluru Samyang Nah Itu Kurang Cocok Teman Teman Jadi Cocok nya Hercules Jadi Kita Tes Pake Hercules Bonus Peluru Ya Peluru Hercules Seperti Itu Teman Teman Kita Setel Dari Sini Perdam Pun Juga Kita Setel Dari Sini Kalau Memang Ada Kendala Disana Nah Itu Kita Tidak Tahu Kalau Di Pengiriman Itu Bagaimana Terkena Goncangan Goncangan Atau Gimana Nah Itu Kalau Dari Sini Udah Kita Tes Semuanya Kalau Disana Tiba Tiba Ada Kendala Nah Itu Kita Juga Gak Tahu Kondisi Jalan Itu Bagaimana Terkena Goncangan Biasanya Agak Rubah Teman Teman Jadi Seperti Tapi Tenang Saja Kita Tetap Tanggung Jawab Tetap Masih Ada Garansinya Asalkan Kalian Sabar Kita Pasti Tanggepannya Pun Juga Sabar Kita Pandu Sampai Selesai Teman Teman Seperti Itu Ya Jadi Maaf Kalau Ada Kendala Apa-apa Di Senapannya Kalau Respon Kita Lambat Nah Itu Berarti Kita Lagi Agak Sibuk Teman Teman Jadi Agak Sabar Mohon Bersabar Dulu Nanti Pasti Kita Pandu Pasti Kita Tanggung Jawab Gimana Baiknya Kita Pasti Tanggung Jawab Unitnya Sampai Selesai Sampai Bisa Digunakan Kembali Oke Teman Teman Jadi Mohon Maaf Kalau Respon Kita Agak Lambat Ya Seperti Itu Memang Ada Kesibukan Yang Lain Di Kudang Seperti Kita Nyervis Atau Lagi Respon Kita Agak Lambat Pasti Kita Pandu Sampai Selesai Sampai Tuntas Sampai Benar Benar Senapanya Bisa Digunakan Kembali Teman Teman Oke Seperti Itu Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Di depan Laras Ini pun Juga Udah Ada Penutup Laras Alias Mazel Nah Ini Bisa Dicopot Bisa Juga Dipasang Kalau Dicopot Bisa Diganti Pake Perdam Perdam Nanti Dapat Pake Perdam Mode 38 Udah Kita Setel Juga Dari Sini Tinggal Dipaskan Saja Sampai Sana Udah Ada Letter Nya Juga Pokoknya Perdam Senyap Super Senyap Mantap Banget Pokoknya Oke Kalau Yang Pengen Keras Suaranya Seperti Saya Tadi Ini Manjelnya Bisa Dipasang Lagi Teman Teman Seperti Itu Oke Untuk Ini Serobong Serobong Ini Serobong Mode 20 Mantap Udah Ada Variasi Nanti Saya Perlihatkan Unit Unit Ada Berapa Varian Warna Variasinya Gimana Oke Seperti Itu Nanti Saya Perlihatkan Ini Variasi Warna Merah Larasnya Udah Terlindungi Semuanya Pokoknya Aman Tanpa Ada Karatan Untuk Di Dalam Seperti Itu Teman Oke Kalau Yang Pengen Rawat Larasnya Itu Yang Pertama Jangan Diguntang Pake Peluru Peluru Lainya Yang Kedua Dari Depan Sini Biar Sampai Belakang Disi Pake Minyak Sayur Atau Oli Teman Teman Atau Yang Pengen Bagus Lagi Pake WD Nah Itu Anti Karat Bisa Kalian Semprotkan Dari Depan Biar Sampai Belakang Lalu Ditembakkan Itu Pasti Bersih Laras Kalian Seperti Itu Teman Oke Kita Lanjut Ke Bagian Tabungnya Nah Ini Tabungnya Pake Tabung Venom Tabung 500cc Ini Merknya Udah Gak Ada Sekarang Kita Grafir Pake Nama Maha Meru Ya Teman Teman Ini Tabung Venom Tabung 500cc Kapasitas Aman Angin Di 2700 2800 PSI Kalau Dalam Setelan Paling Irit Itu Bisa Menghasilkan 100 Kali Lebih Untuk Tembakannya Kalau Setelan Full Power Bisa 50 Sampai 60 Kali Nah Itu Enaknya Bocap Itu Seperti Itu Teman Teman Jumlah Tembakannya Lebih Banyak Seperti Itu Teman Teman Meskipun Isinya Sama 2700 2800 PSI Tapi Bedanya Dengan Yang Pake Tabung OD38 Tabung OD32 Nah Itu Enaknya Itu Pake Bocap Bisa Meshilkan Banyak Untuk Jumlah Tembakannya Seperti Itu Teman Teman Oke Nah Ini Tabung Pake Tabung Venom Tabung 500 CC Kapasitas Aman Anginnya 2700 2800 PSI Jangan Sampai Dilebihkan Biar Awet Juga Ketahanan Silnya Di Dalam Biar Gampang Robek Kalau Lebih Anginnya Itu Biasanya Ini Sil kan Pake Karet Ya Teman Teman Ada Kalanya Dia Kuat Menahan Anginnya Jadi Lebih Enaknya Di Safety Nya Saja 2700 2800 PSI Seperti Itu Teman Teman Jadi Kalau Dilebihkan Nah Itu Berbahaya Buat Silnya Gampang Robek Bukan Meledak Teman Teman Tapi Silnya Gampang Robek Dan Juga Jangan Sampai Dienolkan Nanti Pengisian Falepnya Yang Falep ada Di Sebelah Sini Nah Itu Untuk Ngembangin Pairnya Itu Agak Susah Teman Teman Jadi Biar Gak Sampai Ada Kebocoran Lewat Falep Atau Lewat Laras Nah Itu Jangan Sampai Dienolkan Untuk Anginnya Nimal Kalau Disimpan Itu Angin Sisa 1500 Atau 1000 PSI Tapi Biasanya Dari kami Lebih Enaknya Di 1500 PSI Kalau Disimpan Gak Buat Nembak Teman Teman Jadi Lebih Amannya Nanti Isinya Lebih Gampang Nah Jangan Sampai Dihabiskan Kalau Sampai Full Habis Sampai Nol Nah Itu Ngisinya Susah Teman Teman Kalian Harus Pake Kompresor Dan Kompresor Harus Bener Kompresor Khusus PCP Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Melihat Tekanan Angin Tersebut Nah Ini Manometernya Ada Di Bawah Nah Di Bawah Sini Teman Untuk Yang Fekma Meru Ini Manometernya Ada Di Bawah Sini Kalian Bisa Lihat Tekanan Angin Masih Berapa Nah Seperti Itu Kalau 2700 WC Ada Strip 500 2000 Sampai 500 Nah Itu Strip Kecil 2 Strip Saja Seperti Itu Atau Sampai 2800 Pun Juga Bisa Untuk Pengisian Anginnya Ini Pake Pengisian Mini Kupler Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Tanpa Ada Tambahan Kupler Mini Kupler 1 S M Atau Yang Lain Kupler Jantan Nah Itu Tidak Perlu Teman Teman Jadi Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Mantap Banget Oke Yang Mengatakan Full CNC Nah Itu Ciri Khasnya Sini Teman Teman Dari Cegi Sini Extension Falepnya Ini Pake Standless Dan Juga Setelan Powernya Pake Standless Juga Banyak Jadi Itu Termasuk Kategori Full CNC Ini Geratnya Udah Pake Mesin CNC Semuanya Teman Mantap Banget Pokoknya Dan Untuk Full CNC Ini Bahannya Enaknya Lebih Ke Bahan Dural Seri 7 Nah Bahannya Lebih Keras Daripada Yang Pake Bahan Dural Seri 6 Teman Teman Jadi Kalau Full CNC Ciri Khasnya Itu Biasanya Pake Dural Seri 7 Nah Ini Pake Dural Seri 7 Original Oke Mantap Banget Teman Teman Oke Ini Pake Dural Seri 7 Full CNC Halus Banget Pembuatannya Dan Untuk Chambernya Ini Pake Pake Magajin Dan Pake Single Shoot Nanti Magajin Bisa Pake Magajin CNC Kita Bonusnya Pake Magajin CNC Teman Teman Mantep Banget Sekali Pokoknya Oke Dan Untuk Tarikannya Ini Pake Tarikan Seed Lever Jadi Tinggal Ditarik Saja Mantep Banget Pokoknya Mudah Sekali Satu Tarikan Saja Teman Tuan Bukan Pake Tarikan Dua Satu Tarikan Oke Jadi Itu Tarikannya Pake Tarikan Seed Lever Dan Satu Tarikan Saja Bukan Pake Dua Tarikan Atau Pake Tiga Tarikan Bukan Tapi Pake Hanya Satu Tarikan Saja Mantep Banget Oke Untuk Triggernya Ini Udah Pake Menggunakan Trigger Match Mantep Banget Safety Trigger Ada Di Chamber Letak Ada Di Sebelah Kiri Teman Teman Letak Di Ini Ini Jadi Chamber Kalau Diarahkan Kebelakang Di Otomatis Kunci Seperti Ini Kedepan Normal Lagi Mantep Sekali Untuk Cancel Kokang Nah Jadi Safety Ada Dua Safety Kalian Bisa Pake Safety Trigger Kalau Gajah Menimba Atau Bisa Pake Cancel Kokang Tapi Lebih Aman Lagi Pake Cancel Kokang Saja Ada Kalian Biasanya Safety Trigger Ada Error Jadi Lebih Aman Pakainya Cancel Kokang Temen Temen Seperti Itu Oke Nah Ini Cancel Kokang Bisa Diletakkan Di Kanan Bisa Juga Diletakkan Di Sebelah Kiri Mantep Banget Pokoknya Oke Yang Bikin Spesial Yang Unit FX Mahameru Ini Ini Di Segi Rail Yang Rail Bawah Sini Nah Ini Yang Ada Di Bawah Sini Bisa Pake Pikat Ini Yang Atas Bisa Pake Rail 11 Atau 12 Temen Temen Jadi Ini Tadi Saya Pake Rail Pikat Ini Yang Di Bawah Ini Meskipun Ga Ada Rail Mounting Atas Nah Itu Ini Bisa Pake Pikat Ini Bisa Pake Rail 11 Atau 12 Mantep Banget Pokoknya Lebih Mudah Tanpa Perlu Nyopot Mounting Lagi Mantep Banget Jadi Yang Bisa Pake Pikat Ini Yang Atas Bisa Pake Rail 11 Atau 12 Mantep Banget Kan Pokoknya Oke Sekali Temen Temen Yang Terbaru Ini Efekron Mahameru Oke Untuk Popor Nah Ini Menggilap Banget Ini Popor Pake Popor Dari Bahan Kayu Mahoni Ini Pake Popor Bolong Ada Popor Klasik Popor Mesh Pokoknya Banyak Banget Ini Varian Popor Tinggal Kalian Siapa Cepat Dia Yang Dapat Nah Ini Popor Satu Persatu Pokoknya Temen Untuk Popor Ini Pun Juga Udah Ada Setelan Pipinya Juga Temen Temen Jadi Bisa Dinaikkan Tinggal Tergantung Kalian Setelannya Pipinya Bagaimana Biar Pas Biar Nyaman Untuk Dipakai Nah Itu Bisa Disetel Ini Pake Kunci L Mantep Banget Temen Oke Sudah Semuanya Spek Dari Segilaras Tabung Chamber Nah Ini Unis Nah Penangin Efekron Mahameru Ini Jadi Kelasnya Para Raja Efekron Nah Mengapa Kelasnya Para Raja Efekron Yang Paling Bagus Unit Efekron Ya Ini Efekron Mahameru Soalnya Udah Pake Full CNC Temen Temen Oke Untuk Harganya Ini Kita Bandrol Di Pro Merdika Cell Ini Harganya Cukup 4 jutaan Saja 4 juta 200 ribu Rupiah Free Onkir Free Telescope Juga Free Telescope Basnel Ukuran 39x40 Bukan Pake Telescope Ini Kalau Pengen Tukar Telescope Sepik Tukar Basnel Sama Sepik Tambah Saja 400 ribu Rupiah Saja Temen Temen Kalau Moncem Beli Lagi Kalau Yang Pengen Moncem Seperti Punya Saya Seperti Ini Moncem Harganya 350 Ribuan Ini Untuk Moncem Saja Seperti Jadi Kalau Pengen Telescope Besar Lebih Bagus Ditukar Bisa Tukar Tambah 400 ribu Saja Jadi Harganya Menjadi 4 Juta 650 Seperti Itu Kalau Yang Pengen Pake Telescope Sepik Nah Itu 4 Juta 200 Bonus Terdiri Dari Tas Kalis Sandang Gantungan Peluru Peluru Tes Magajin Perdam Sama STKS Juga Mantap Bang Temen Temen Kalau Pengen Tambah Pompa Ada Pompa Harga 500 ribu Ada Pompa Juga 800 ribu Pun Juga Ada Yang Pengen Bagus Pompa Harga 800 ribu Untuk Free Onkir Kecuali Tiga Wilayah Papua NTT Sama Maluku Mantap Untuk Pembayaran Bisa Bayar COD Bisa Juga Transfer Langsung Lunas Lewat Nomor Rekening Kami Ada BRI Mandiri BCA BSI Seperti Itu Kalau Yang Pengen Kredit Mohon Maaf Belum Bisa Melayani Kredit Disini Bisanya Bayar COD Dan Juga Bayar Transfer Langsung Lunas Oke Seperti Itu Teman Teman Oke Oke Seperti Yang Saya Bikin Tadi Kita Update Stocknya Ini Ada Yang Popper Match Ada Yang Variasi Di Di Serobonya Warna Biru Ini Grafirannya Masih Grafiran Mahameru Oke Ada Juga Yang Pakai Popper Warna Putih Seperti Ini Nah Ini Popper Pake Popper Match Alias Popper Hunting Mantep Banget Ada Juga Yang Pakai Popper Full Hitam Pun Juga Ada Teman Teman Nah Ini Pakai Popper Klasik Full Hitam Mantep Banget Teman Teman Ini Pasti Menjadi Prima Dona Yang Pake Nah Ini Popper Match Popper Match Hitam Dan Juga Variasi Warna Biru Mantep Banget Pokoknya Dan Ini Masih Banyak Lagi Nah Ada Juga Yang Pake Popper Warna Putih Yang Pake Popper Bolong Mantep Banget Ini Grafiran Ditabung Mahameru Nah Ini Ada Juga Yang Klasik Juga Yang Warna Natural Seperti Ini Popper Klasik Juga Ada Mantep Banget Dan Ini Yang Kedua Ini Grafiran Tabungnya F-Ecron Tapi Ini Jenisnya F-Ec Mahameru Di Popper Ini Ada Tulisan Mahameru Nah Ini Harganya Sama Ya Teman Teman Ini Bukan F-Ecron F-Ecron Biasa Tapi Ini Juga Kategori F-Ecron Mahameru Nah Ini Cerahnya Popper Ada Disini Dan Ini Juga Full CNC Laras Pake Laras Import Yang Pengen Grafiranya F-Ecron Soalnya Ada Teman Yang Kemarin Pengen Grafiranya Digenti F-Ecron Nah Itu Kita Requestkan Bisa Teman-teman Mantep Banget Ini Tenang Saja Ini Tanpa Ada Variasi Di Serobongnya Ini Jenis F-Ecron Mahameru Juga Kayaknya Sama 4.200 Ini Pake Popper Bolong Tadi Dan Juga Yang Pake Popper Match Warna Putih Seperti Ini Grafiranya Juga F-Ecron Teman-teman Mantep Banget Kan Dan Juga Yang Popper Warna Hitam Juga Ada Yang Membedakan Untuk Yang Pake Grafiran F-Ecron Itu Manometernya Ada Di Sambungan Antara Chamber Dan Tabung Di Sebelah Kiri Kalau Yang Grafiran Mahameru Itu Ada Di Bawah Tapi Tenang Saja Ini Satu Jenis Dengan F-Ec Mahameru Nah Ini Di Popper Ini Loh Ada Oke Dan Juga Ini Udah Semuanya Ini Kayaknya Oke Udah Semuanya Nah Itu Yang Pake Varian Grafiran F-Ecron Di Tabungnya Untuk Manometer Itu Ada Di Sambungan Antara Chamber Dan Sambungan Tabung Ada Di Sebelah Kiri Kalau Yang Pake Grafiran Mahameru Ada Di Bawah Seperti Itu Oke Itulah Update Stock F-Ecron Mahameru Yang Sekarang Ready Siapa Cepat Kita Akhirin Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Tadi Tes Akurasinya Udah Jelas Speknya Pun Udah Jelas Dan Keistimewaannya Pun Udah Jelas Sekali Full CNC Pake Laras Import Mantap Banget Pokoknya F-Ecron Mahameru Terjamin Kualitasnya Tenang Saja Ada Garansi Akurasi Sampai Dua Minggu Garansi Tabung Sampai Dua Bulan Mantap Harganya Diingat 4.200 Free On Free Telescope Free Telescope Basenel Ukuran 39x40 Mantap Banget Oke Kita Akhirin Dulu Perjumpaan Kita Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Klik Tombol Lonceng Supaya Kalian Ketinggalan Video Menarik Giveaway Yang Ada Di CVA Sodor Nah Kita Undi Satu Minggu Sekali Di Hari Jumat Yang Belum Beruntung Semangat Lagi Untuk Komen Komen Yang Paling Banyak Nanti Kita Undi Mudah Mudah Yang Belum Dapat Joanya Tergabul Semoga Dapat Untuk Nanti Hari Jumat Seperti Semakin Banyak Komen Semakin Gede Hadiah Yang Kami Berikan Oke Saya Arsy Jabul Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satu Salam Cedor Hari Cef Cedor Toko Senapan Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Cef Soda Terbesar Selam